Hai Rensi, aduh gimana ini udah bisa komunikasi bisa sedikit-sedikit ya kerasannya kalau masih sakit nyut-nyut tadi malam sempat minum antibiotik mungkin keras jadi dibawa lagi ke klinik karena setek nafas Oh ada kurang cocok ya berat ininya tapi ini apa masih ngilu apa gitu itu masih ngilu-ngilu padahal ini ini kejadiannya udah dua tahun yang lalu itu tindakannya 3 tahun Oh ya ampun Oke ini ada artikel coba kita lihat ya Rensi Milano korban malapraktik klinik kecantikan kondisinya gitu ya sempat kamu kamu pada saat kejadian di tindakannya itu ya kamu sempat tanya nggak sini apa yang dimasukin ada ada pertanyaan seperti itu atau ada rasa yang aneh sebenarnya atau bagaimana kita cuman ke situ eh diendorsenya filler Endorsenya filler bilangnya tapi setelah pemeriksaan kan ini sempat disedot nih diambil ternyata operasi total dioperasi total bukannya disedot operasi total karena berapa kali operasi untuk memperbaikin baru sekali tapi aku enggak tahu tahap berikutnya nanti sampai separah apa belum tahu jadi dioperasi untuk apa tindakannya dibuang dibuang karena itu jadi keras kayak batuk Oh jadi yang diincek itu jadi kayak batu akhirnya karena udah sering ngalamin infeksi sampai tiga kali jadi udah harus dibuang takutnya menjelar ke tulang lebih bahaya tahu itu jadi ada di sini filernya di bibir juga terus mengeluarkan nanah bibir juga namanya belum bermasalah baru dagunya aja Oh tapi bibir udah sempat keluar nanah tapi bibirnya kemarin sempat di filler juga ya sama satu sama jadi dagu sama ini yang lain yang enggak ada jadi cuma dua itu saya baru seumur hidup nge filler ini baru itu aja saya nggak pernah dibongkar-bongkar muka saya ini ada postingannya Elma ya kemarin kita tahu ini karena Elma ya perlu dituntut nggak ya kena mal praktek salah satu klinik di Jakarta emosi emosi abis gini ceritanya kan kita lagi liburan di puncak satu keluarga semua lama Sony Fireu semua gitu tiba-tiba kita lagi ngumpul dikasih tahu eh Renzi demam tuh gitu kita pikir udah negative thinking kan dia kena coffee demam panas menggigil gitu kan aku bilang kenapa ya udah kita lihat nyataunya ternyata mukanya berubah total jadi dagunya lebih panjang ke bawah terus pipinya itu gemuk semua gitu kan keren kenapa ini dari sini sakit gitu pas kita lihat dagunya udah keluar-keluar nanah gitu jadi dia memang demamnya di situ gitu kan nah terus akhirnya aku aku bingung dong mesti gimana ya aku telepon lah klinik tersebut gitu yang bermasalah itu telepon nggak mau diangkat-angkat terus aku WA dia nggak bales gitu kan aku bilang ini gimana nih kakak saya demam tinggi karena dagunya tolong dong diangkat teleponnya gitu dia nggak respon gitu sampai sekarang sampai sekarang ya makanya bener kliniknya tutup sekarang udah nggak udah nggak tahu nggak tahu saya lebih fokus penyembuhan lu nah udah akhirnya aku makanya aku akhirnya bikin bikin insta berita seperti itu kesel gitu kan akhirnya kita berpikir ya udah deh nggak usah ngurusin klinik yang bermasalah tersebut urusin dulu kesehatan kita dulu deh gimana cara menanggulinya supaya dia cepat sembuh gitu akhirnya pulang dari puncak kita langsung ke dokter apa langsung disuruh operasi langsung malamnya itu kita dateng malamnya itu langsung mau dilakukan operasi tapi karena dia tegang tensinya naik jadi akhirnya di cancel operasinya jadi kita akhirnya dioperasinya besok gitu biayanya berapa operasinya kalau boleh tahu adalah pokoknya puluhan juta puluhan juta jadi akibat ini endorse harus mengeluarkan puluhan juta untuk memperbaiki dan belum tahu ada tahapan apalagi iya ini belum belum tahapan ke bibir gitu baru kedagu aja ini juga nanti dari hasil ini kan kita belum tahu karena lagi di tes lab oh berbahaya atau enggak akan akan timbulan ditong itu belum tahu karena lagi di uji lab oke baiklah kita masih akan bahas lagi gitu ya ini tadi bilang katanya tiba-tiba pas demam mukanya berubah sebelumnya enggak ada sama sekali sebelumnya dia udah pernah ini yang ketiga kalinya ini lebih parah Oke kita akan tanya lagi lebih detail setelah berikutnya jangan kemana-mana tetap di rumpi Hai hari ini aku baru bisa agak sedikit bisa makan karena kemarin susah banget memakan ini juga harus yang terlembut-lembut dan aku belum bisa berkasih keterangan lebih rinci dulu nanti aja setelah kelanjutannya ya jadi pasti nanti akan terjawab semuanya jadi aku biar fit dulu karena kan kemarin aku itu di biusnya bius total jadi bener-bener yang nggak ngerasain apa-apa jadi aku mohon sabar ya aku biarin fit ini jadi aku harus makan yang lembut-lembut dulu makasih yang udah kirim makanan sama doanya I love you